Pemirsa Kompas TV Melakukan ekspansi, membangun networking dan jaringan Kalau bukan seorang pemimpin yang visioner Tentu dia tidak akan memiliki cara berpikir yang komprehensif, yang luas Inilah yang sekarang kita lihat kehilangan kita entitas seorang pemimpin Yang memiliki visi yang besar terhadap bangsa dan negara Nah kalau seandainya seorang pemimpin tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya cara berpikir yang luas Maka akan terjadilah pengkerdilan-pengkerdilan, pembenaran-pembenaran terhadap kebodohan Pembenaran-pembenaran terhadap kejahilan Dan akhirnya muncullah orang-orang yang pragmatis Perbuatannya hanya itu-itu saja Tapi diviralkan, dibombas, dimetaforakan seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Padahal apa yang dilakukan sebenarnya biasa-biasa saja Kalau orang sudah berbicara tentang bagaimana kemas lewat sudah masa di bulan Tapi dia berbicara tentang datang bulan lagi, akhir bulan lagi, tanggungan bulanan lagi, dll sebagainya Ya bagaimana ini mau disebut sebagai seorang yang visioner Nah pemimpin yang baik, selain dia jujur, dia komitmen, dia juga punya visi Ya visi dan misi yang jauh ke depan Ya agar roda dan regulasi kepemimpinannya bisa diikuti menjadi rule mode masa depan buat anak-anaknya Maka di dalam Al-Quran disebutkan Dan terhadap negeri akhirat mereka yakin Loh, negeri akhirat itu sesuatu yang masih abstraksi, imajinatif Yang itu hanya kita dapatkan informasinya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan melalui lisan Nabi SAW yang kita sendiri belum pernah masuk Tentu hal ini kalau tidak diyakini dengan hal yang baik, dengan iman yang benar Kita akan mengatakan bil sit impasibel Nah sesungguhnya kalimat Wabil akhiratium yukinun Keyakinan terhadap hari akhir Memberikan satu ruang kepada kita untuk memiliki visi masa depan yang baik Ada satu kisah yang barangkali menjadi inspirasi buat kita bersama Kita tahulah ya barangkali pala pemirsa Kompas TV pernah baca, pernah dengar Kisah tentang seorang khalifah kelima yakni Umar bin Abdul Aziz Dia adalah pemuda yang perlintih Pemuda yang borjuis Dendis, sangat luar biasa Masya Allah Sampai wanita-wanita itu tahu ketika Umar bin Abdul Aziz lewat Mereka tahu dari jenis parfum yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz adalah parfum kelas Sehingga wah ini pasti Umar bin Abdul Aziz ini yang lewat Sedemikian luar biasanya identiti Umar bin Abdul Aziz sebelum dia menjadi khalifah Bajunya indah, menawan, mewah dan lain sebagainya Pada saat dia terpilih menjadi khalifah, menjadi leader, menjadi pemimpin Apa yang terjadi? Dia cuma punya baju dua lembar Satu dijemur, satu dipakai Eh, orang-orang heran Eh, khalifah, dulu jaman ente bujang ente ganteng banget Baju ente perlintih banget, parfum ente mahal banget Kalau sekarang giliran ente udah menjadi raja, udah menjadi presiden Malah ente hidup sangat sederhana sekali Bahkan baju aja cuma ada dua lembar Apa kata khalifah Umar bin Abdul Aziz Jaman aku menjadi rakyat, fisiku adalah menjadi raja Maka aku berdandan, berpenampilan, melakukan hal-hal yang orang memandangku layak untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin Pada saat aku menjadi seorang pemimpin, fisiku selanjutnya, DNVC adalah Aku ingin mendapatkan diri Allah SWT Aku ingin bersama Rasulullah SAW di dalam syurga Maka syaratnya adalah kutinggalkan dunia ini Jadi jelas, ada tahapan-tahapan, ada step-step di mana ketika seseorang mendapatkan apa yang menjadi impiannya Dia harus melakukan dan membuat tahapan-tahapan visi yang besar Nah, sahabatku pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah SWT Jadi jelas, kejujuran menjadi modal utama Komitmen adalah bentuk bukti dari kejujuran itu sendiri Kemudian kita juga harus memiliki visi yang besar Agar kita bisa membangun konstruksi, kesuksesan Dalam menunjukkan kepemimpinan yang baik untuk masyarakat yang banyak Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita bisa menarik kesimpulan Dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW Sebagai seorang leader yang berhasil melakukan suksesi kepemimpinan Dalam waktu yang sangat temporer sekali Sangat singkat sekali Hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah mampu merubah peradaban yang 750 tahun fatroh terputus Dengan apa? Dengan entitas atau dengan membangun jati dirinya Sebagai seorang leader yang memiliki kejujuran, komitmen, visi yang besar Dan yang terakhir adalah Rasulullah SAW adalah orang yang istimror Apa? What the meaning of istimror? Istimror itu adalah continuous improvement Rasulullah selalu melakukan improvement, improvement, improve Selalu melakukan kejutan, kejutan, kejutan Dari strategi yang satu menuju strategi yang lain Dan Rasulullah mensinergikan potensi-potensi yang ada Kita lihat bagaimana Abu Bakar sebagai suyuh, tokoh tua Ya kalau kita lihat sekarang mungkin majelis ulama Para cendikiawan, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat Kemudian Rasulullah mengkombinasinya dengan kekuatan militer Ya ini saya di Naumar bin Khotob Sebagai perlambang orang yang memiliki kekuatan militeristik Kemudian yang ketiga adalah Usman bin Afan Adalah orang-orang kaya Agni-agnia, konglomerat, pemusaha Orang-orang yang memiliki kemampuan finansial Dirangkul oleh Rasulullah SAW Dan yang keempat adalah Saidina Ali Karamallahu Ajha Para pemuda-pemuda yang cerdas Memiliki visi dan misi, semangat yang tinggi Nah keempat komponen ini digabung oleh Rasulullah SAW Sebagai pilar-pilar pembangunan masyarakat madani pada saat itu Nah bayangkan kalau seorang pemimpin Dikelilingi oleh para tokoh tua yang arif dan bijaksana Kekuatan militer yang mengamankannya dari serangan-serangan yang tidak baik Kemudian para donatur, para pengusaha, konglomerat, entrepreneur Yang membangun jaringan bisnis yang luar biasa Membangkitkan perekonomian masyarakat Dan keempat para pemuda-pemuda yang memiliki dedikasi Memiliki integritas yang tinggi Maka insya Allah kepemimpinan itu akan mendulang suksesi yang sangat luar biasa Mudah-mudahan kita menemukan para pemimpin-pemimpin di negeri ini Di berbagai belahan provinsi, kabupaten, kota di Indonesia Yang memiliki entitas dan jati diri sebagai seorang leadership muslim yang luar biasa Sukses buat kita semua, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kompas TV telah sama-sama kita menyaksikan Bagaimana sosok pemimpin yang baik dan benar di mata Islam Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah SAW Dalam hadis Bukhari juga disebutkan Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan diperpanujakan atas apa yang dia pimpin Saudara sampai berjumpa kembali dalam Mutiara Iman Selanjutnya, saya nama Melissa Besar Patrul yang bertugas tundur diri Wabillahi Taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh